Oke 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 ya guys ya welcome 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 to the jungle ya guys ya let's go kita bakal melihat disini Onyx Onyx melawan Onyx melawan SMG guys ya Sasa bertemu dengan mantan tim pastinya dan kita lihat disini Onyx itu harus melaju ke apa sih namanya kemarin lower bracket ya guys ya lower bracket karena mereka kemarin kalah oke kita disini kita lihat dari draftnya guys ya dari draftnya high loss of land high loss of land dan Sansa pakai Pakuito disitu guys ya oke 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 ya sebenarnya emang high loss of land ini experience terkuat sebenarnya kalau bisa dibilang guys oke kuat-kuat banget guys itu high loss itu udah pasti menang secara landing pass ya guys ya high loss itu ini yang kita harus harapkan adalah Onyx meratakan di playoff eh apa di lower bracket dan RRQ juga meratakan di eh upper bracket guys jadi apa namanya udah pasti final kan Indo itu kan guys ya dua-dua kan op 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 pause dulu pause dulu pause dulu pause dulu nampaknya guys ya disini guys ya kita pause dulu sekejap oke guys sudah balik lagi ke gamenya guys ya kita lihat disini aku gak tau sih guys sebenarnya apa bagusnya dari Bane ini guys ya Bane sih ngepoknya sakit banget aku gak tau Bane itu apa guys sebenarnya bisa cuman emang oh lembek iya cuman satu sih guys sebenarnya untuk kayak hero kayak Pakuito ini buat masuk ke Bane sendiri gak bisa guys nggak bisa semudah itu gitu loh ya jadi kalaupun si Pakuito masuk ke Bane kan ada ikannya kan dan ikannya itu kan ada eh mundurnya itu loh mati ceweknya enggak kalian tuh anjing ya sumpah kalian tuh dari segi kalian tau sendiri lagi saya udah sering bilang kan kalian tuh kayak posisinya statusnya bagus ya tetap memberikan Maxman yang untuk cewek itu sendiri pertama lah gitu loh mati cok solo kill wah solo kill cok solo kill butes solo kill butes disitu guys ya tukaran juga sama bawah guys ya langsung karat tubuh dari kiboy dengan stak yang cukup banyak aku di jarang lihat saya sama ini cuma masih jago sok mainnya bagus lah guys kalau aku udah jarang banget lihat dia men satu kali ini pun masih bisa menggocek masih bisa berharap untuk mempulangkan beberapa player dari tim SMG cuman ini cara mereka perang gimana guys ya si si Drian ini mau masuk kemana oh dia mau masuk ke Parsa kali ya 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 oh jalannya Parsa tuh sampai ke belakang banget tuh ini sampai 2 Januari 2022 eh buset winnya numpang lewat doang apa yang kau lakukan pecah palak ya sumpah pecah balak sakit banget terlalu Pak Wito sih Pak Wito hyper terlalu sakit ya guys ya kayak kita lihat disitus kena akhir lagi guys ya dianduin dimiknya dianduin dimiknya dari temen-temen SM design support harus tumbang Sasa menjadi sasaran berikutnya tapi ternyata dia masih bisa kabur dan masih bisa recall nih boleh-boleh nih Omawa ya busnya di tempat yang berbeda juga dari tadinya nyayur mulu sementara iya udah bilang guys I lost tuh udah udah paling enak banget di lane I lost apa gak apa guys sakit apa itu katanya ikan apa ini katanya ikan bilis kena slow mati ini guys mati mati juga itu kenapa bisa mati ya dia kena apa ya guys ya Parsnya gak bersedia kah sakit kill dia udah 2 perbedaan goal disini 2000 sementara kita lihat disini SM di atas gak masalah sih sebenarnya dia kalau mau ini oke i believe i can fly dari seorang keyboard tapi mereka defense disini guys atasnya harus di defense sih karena masih early game juga jangan sampai kayak kita gak buang objektif kalau gak ada tukaran objektif yang lain jangan ya setidaknya tower tower ke tower lalu jangan tower ke turtle juga rugi ya sebenernya jangan trade tower kalian dengan turtle tapi kalau bisa kalau kalian mau trade ya tower dan tower juga mid nya diambil rugi gak ada trade apapun dari SMG guys itu pembelajaran ini cewek itemnya nih kayaknya udah mulai terkumpul ini guys terus kena mati wah 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 bisa ronnya konek dan bener aja untuk kali ini kipoinnya harus menjadi korban tapi tiga mati awet aja support-support magi ini guys ya sebenernya tuh mainnya tuh kayak di pas-pas di mid sampe live game gitu loh guys yang romer 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 romernya siapa wah tuh ikan bunny lama guys bunny ini sebenernya aku kurang suka sih hyper bunny gak tau wah dibalikin ya terus dia flickerin tidak gila dari tadi parsianya itu bikin momen terus bisa mundur lagi tartalnya tadi tercolek tartalnya mulai terpanggil tapi balik lagi ke dalam pit yang dia milikin cuman cuman kayak Adrian ini apa namanya hero scaling kayak gitu kan guys kan hero yang butuh farming lah masih bersih-bersih nah sekarang tartalnya pun jadi milik dari tim SM jadi satu clamshot yang numpang lewat tadi enggak memberikan efek apapun tapi kalau SMG sama Toda kayak kalau dari segi gameplay Toda lebih kuat ya guys ya iya bener banget dan kita bisa lihat dari sini gameplay draft gitu guys kayak SMG udah mulai bisa catch up sama temen-temen dari onyx e-sports dan disini keyboard mungkin berusaha untuk opening juga lagi dan lagi bisa di stop dan di ambil lagi pressurenya dari pihak keyboard gitu atasnya dapat gak mungkin sih gak gak dapat ya secara high ground tim ini kuat banget ya tim SMG dilepas kayak atasnya kalau dia terlalu lama juga enggak ini ayo 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 onyx oke i believe i can fly enggak bisa sakit banget sakit banget sakit banget terus terus ini bisa mati bisa mati si SMG ini soalnya dia kayaknya udah Malefic Roar deh ini kalau soalnya sekarang kan item dari Hunter Strike dia harus itu kayak War X Malefic Roar itu udah sakit banget hancur coba kenapa bisa di kenapa bisa di strike mid gitu ya dapet gitu loh midnya ngapain tadi guys harusnya kayaknya bisa sudah flicker ya sudah flicker dari Parsia ya sudah flicker dari Parsia udah mulai ngebersih sih ini si 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 Bane cuman gak tau ya kalau pas diperang tuh di wing masih kecil sih kita gak ada lihat dari tadi gak ada lihat kayak peperangan gitu guys mereka mungkin satu-satu gitu loh ngegang atas mati gitu-gitu kita lihat dari segi setup Lordnya guys emang ini dari segi onyiknya sendiri memang mantep sekali emang emang berada di zona Lord cuman itu buat buat apa ya guys buat makanan orang gitu ini mereka gak terlalu niatnya niatnya gak terlalu apa namanya buat ngambil Lord tapi kayak lebih mancing musuhnya keluar gitu guys oke nice dapet Lord disini kita bakal lihat apakah dan juga Lordnya langsung keluar atasnya harusnya di jalanin dulu sih atasnya di jalanin dulu ambil objektif objektif atas sama mid objektif atas sama mid ini selena kena terus dari tadi selena mainnya lagi wangi lele lagi wangi brai mid mid nya dapat atasnya juga masuk kripnya bisa dapat satu inhibitor kalau ayos buka ulti si dek sakit banget oke nice inhibitor berhasil ambil blue buff blue buff musuh ada wave atas kan udah menang pasti mereka lebih fokus mid sama mid bawah kontrol map nya di daerah mid sama bawah pasti di saat creep kalian udah wave kalian udah menang udah biarin mid nya dapet juga fokus kini gak sih cewek jalan jalan udah sakit banget mid nya dapet nice ini sasa dipertemuan kembali dengan timnya guys mantan timnya nice siapa yang dapet oh bane yang dapet gak main kan bane nya 041 guys rasa dimain nya juga kecil pasti bane dari tadi gak apa ngapain mereka belum perang belum perang 5 lalu 5 guys dari tadi kayak ngambil ngegang atas ngegang mid ngegang bawah gitu gitu aja dapetnya tapi brody tembus eh brody ayo setembus dipukul brody serius sakit brody nih kalau bisa dibilang tuh ya kayak kari kayak kari sakit perbedaan gue 5200 disini guys ya aku baru inget guys high loss high loss high loss high loss tank kayak gini ini memang kayak cow tank gitu loh cow offline tapi pake emblem tank buildnya tank sama kayak kayak halos ini guys cuman lebih kuatan high loss mau lawan fighter yujong sekalipun wow mantap cuman mau di bayonin sama siapa pun menang guys ini langsung aja lord dipukul guys kayaknya mau menuju ke n ya guys ini ya mau menuju langsung mau diselesaikan game ada kontes harusnya semut belum mau lompat ke bagian depan nanya saja bus di bagian belakang sana udah berhasil langsung mematuh karena ada satu orang yang terkena efek dari low gila gila selesai sudah untuk win 051 itulah kedia yang dia milikin sekarang 051 belum berasa impact sama sekali dari tim SMG tadi sudah di keluarkan juga tapi tidak ada impact yang berarti untuk tim esports juga dan sekarang kita bisa melihat mereka lebih fokus ke bawah di bawah benar-benar di jaga oleh SMG oke ini dia lordnya udah masuk udah siap langsung aja karena sarsnya udah mulai mencintai n di n guys udah di oke 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 kalau kita kita lihat emang ada segit emang menang banget guys onyx menang menang jauh oke guys mungkin gitu aja dulu guys ya buat match pertama ini best of three kita lanjut lagi ke match yang kedua pastinya guys ya let's go oh